Kegiatan lokakan, musik yang positif, Bogot. Kemudian ketika datang ke sekolahnya, beliau juga dengan sangat-sangat luar biasa yang menjemput saya pakai motornya dan kami seperti sedang, apa sih, sedang meraih, saya ada apa sih, membalap ya di perkebunan, ya kita perkenalkan ibu Wil. Wih, sangkanya ibu Karin. Yang satunya adalah orang hebat yang selalu ada di sisi kepala sekolahnya, ya. Diminta untuk membuat absensi, pretensi, video, ya, PPT dan lain-lain selalu siap, inilah adalah ibu Karin. Bapak dan ibu, tinggal bapaknya dulu. Eh, saya akan jadi thank you for. Ayo, jangan menghalangi amat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, biarpun sudah wajib istirahat, kita harus tetap semangat. Bapak dan ibu, izin mengampilkan drama berkaitan dengan materi kami. Insya Allah, kami akan bermain berdua saja. Tolong menyaksikan semoga terhibur ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau mama jangan direaksi. Mama lihat nunggu sampai terus. Kauan belajarnya. besoknya kamu mau pulang nang, harusnya belajar dulu waktu mama sekolah itu, mama sekolah belajar, malam belajar kalau kamu mau lihat, main hapetan terus selamat menikmati belajar, pakai hapetan memang bisa fokus nanti kalau mama lihat, kamu masih memainkan hapetan, kamu bisa cinta ya kamu bisa cinta ya, kamu bisa cinta ya kamu bisa cinta ya Aku kan sekolah dari pagi, aku tuh cuma nge-ngepon sebentar Sepaya itu ya, aku tuh pas, ya, belajar-belajar terus Ya, mama gak bisa di, itu kalo mama di, itu juga, mama gak bisa di, tapi mama mau apa ya Kalau lo pasti belajar-belajar lagi, kamu bisa menggunakan luka yang mana-mana di, itu Tapi kalo ada kasut kita, berada mama ya, jangan lancur aja Iya, mama, katakan, dia sekarang... apanya Oke, tunggang, next to you Next to you, next to me Will. Ada tiga kesalahan yang harusnya tidak di dalam keglaan Yang pertama itu, pertama, bereaksi Seperti omain sampai terbus Terus yang kedua, perintah Belajar, jangan main handphone terus Biasanya kan itu terjadi di rumah ya Bapak dan Ibu, kalau melihat anak main handphone terus Rasanya kesal, bagaimana ini Terus yang ketiga, di rumah emak Dulu, rumah emak sekolah Belajar setiap hari Dari pagi sampai sore Mau ulangan, apalagi harus belajar Apalagi anak jaman sekarang, apalagi kan Mendengar serangan seperti itu Rasanya Tidak mau Udah deh, mendingan cepet aja Mendingan pergi saja Nah, untuk itu Berarti kesalahan yang harus kita Perbalikin Dengan cara apa, ada lima langkah Yang pertama itu Dengan perasaan Jadi sebelum Kita Mengoreksi Anak yang berperilaku seperti itu Di rumah, kita harus menyapa dulu Setidaknya kita harus mengambil hatinya Untuk menyamakan frekuensi dengan si anak Dulu Menyapa Bagaimana tadi Yang tidak masuk sekolah Sebenarnya kita Ini cuma Sejumlah Jadi karena sudah tampil Jadi tentu Jadi ada yang bilang Terus Terut Terutama Sapa dulu Yang kedua Gensur Ketika anak memang Sudah ngambat Sambil duduk Berarti kita juga ikut duduk Tidak sempur berdiri Memarangi Sama kan dengan Menjur anak Kalau memang dia sudah Tiduran Ya mungkin Kita ajak Percanda Main-main dulu Setelah itu Kita validasi Emotinya Tadi Bukan yang bilang Oh mungkin Kalau Jadi kamu Juga Mama Kesel ya Bagi Belajar Terus Di sekolah Terus Di rumah Main Handphone Sebenar Maksud Terus Yang keempat Percayaan Yang keempat Percayaan Yang tadi Yang dibilang Mama Seder Papa Percaya Kalau kamu Dapat Bisa membahas Percayaan Dengan Bayi Terus Perhatian Ibu Ada Perhatian Perhatian Itu Yang tadi Nanti Kalau Sembilan Nanti Bisa Bumah Itu Ya Bila Mama Bantu Ya Berarti Kita Belum Betul Tidak Bisa Langsung Mengharap Kedalam Saat Itu Bajar Kita Bukan Proses Bukan Cara Yang Sebegitu Bisa Kekornya Untuk Kita Bisa Berubah Jadi Lebih Baik Itu Pak Ibu Terima kasih Ya Maksud Ya Saya 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 Pertemui Sudah Sudah Enak Malam Su kaup Pas ya Waktu sudah Harus Silahkan Masuk Kelas Sudah Sudah Siap Masuk Tentang Silahkan Masuk Kelas Kasih Ayo mau main Akan menjajikan Dengan tema Pengendalian diri atau pengendalian Emosi Boleh Kalian tahu Kalian tentang Disiptif Yang salah satu Kepiknya adalah Menggerak diri Emosi Membentukkan anugerah dari saat bercipta Keberadaannya belum disikapi Bukan dihidari Berikut Deskripsi Dan solusi dalam Menahan emosi Yang tertuan dalam sebuah komisi Selamat Berekati Emosi Karya Menek yang Menek yang terperlaya Api Memulai lembara Perasaan terkecam Kehebat Di dalam Dada Rasa panas Semakin besar Perlu Terlantahkan Segala Emosi adalah langsung Terlantahkan Emosi Membuncah Bahasa Yang tak terbenu Mengitis akal sehat Membuat Mustafa Menyakiti Diri Dan Terlantahkan Kawan Janganlah Suka Bermain Api Terima Semua Keladaran Dan Dan Lihatkan Cermih dirinya Yakinlah Bahwa Kita bisa Wahai kawan Bersahabatlah Dengan Emosi Terima Amati Nikmati Keberadaannya Yakini Kita Kuat Dari Yakinkan Kita Dapat Mengatasi Tentunya Mengambil Solusi Terima Terima Tentunya Bapak Isham Ini Adalah Seorang Guru Dari Jorang Tempat Yang Begitu Hebat Yang Selalu Menginspirasi Para Guru Yang Lain Dan Selalu Memotivasi Dan Inspirasi Bukan Guru Yang Lain Sehingga Kita Semua Dapat Semangat Seperti Bapak Bapak Yang Ada Dari Lain Selanjutnya Bapak Sarif Dari SD Muhammad Ya Bojong Dede Bojong Dede Sebeli Yang Terima Seorang Terima Sampai Kelompok Delapak Yeay Pakai Epo Pak Yeay Yeay Memang Mereka harus pulang Masuk ya Masuk Selamat Selamat Masuk Selamat 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 menikmati 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 Selamat menikmati